Set di Indonesia sering diterjemahkan keliru, diterjemahkan keliru ya di pikiran gitu. Tapi sebenarnya mindset punya kandungan makna yang sangat luas, yang hampir tidak ada padanannya di dalam bahasa Indonesia. Walaupun dicoba dicari mungkin itu agak panjang. Kita bisa menerjemahkannya dengan sikap kejiwaan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Salam selamat sore teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir. Sudah hadir kembali di dalam kegiatan kita. Sesi online teman Ramadan 2024. Ini adalah seri yang kelima. Sesi yang kelima maksud saya. Nah teman-teman sekalian, sore ini kita akan membahas satu topik yang cukup penting dalam konteks kita berpuasa, yaitu soal puasa sebagai asah pikir dan asah zikir. Nah bagaimana topik ini akan dialaborasi bersama saya sudah hadir. Dr. Yudi Latif, beliau adalah anggota Dewan Pembinaan Nurkulis Majid Society. Beliau juga menjadi anggota Akademi Ilmu Pengatauan Indonesia, IP. Dan beliau juga adalah pakar di Aliansi Kebangsaan. Nah teman-teman sekalian, kita tahu bahwa dalam berbagai literatur, puasa disebut sebagai praktik ibadah yang mampu membuat seseorang yang berpuasa itu menjadi fokus. Ketika perut kosong, aktivitas justru menjadi bisa lebih terkonsentrasi gitu. Nah, dalam satu literatur yang kami baca, itu dijelaskan bahwa ketika seseorang itu menahan diri dari lapar dan haus, itu justru tubuh menjadi lebih tenang, pikiran menjadi lebih konsentrasi. Nah, dalam beberapa kasus misalnya, Kang Yudi pernah cerita ke kami, itu bahwa ada beberapa karya yang lahir justru ketika berpuasa. Jadi, menjadi lebih produktif seseorang itu menjadi produktif, menjadi lebih konsentrasi, itu justru ketika dia berpuasa. Nah, bagaimana topik ini akan diulas oleh Kang Yudi Latif, kita akan persilahkan Kang Yudi. Sekitar 15 menit sampai 20 menit, Kang Yudi, untuk membahas topik ini. Lalu kemudian setelah itu kita akan tanggapi beberapa pertanyaan atau komentar dari teman-teman yang dikirim di kolom komentar. Kang Yudi, saya persilahkan waktunya. Silahkan. Baik, terima kasih, Mas Roji. Sudah sekalian, kemudian teman-teman dan CMS dan juga peserta acara Mabuburit Nurholis Pajasaiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas sesuatu yang sangat penting, karena juga bukan hanya menyangkut masalah bagaimana keberlangsungan kita secara pribadi, tapi juga keberlangsungan kita secara kolektif sebagai satu masyarakat bangsa. Seperti kita tahu ya, bahwa di dalam Al-Quran dikatakan bahwa perubahan apapun yang dikendaki oleh satu kaum, itu prasaratnya itu adalah mindset. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, hingga kaum itu mengubah maa bianfus. Anfus ini kalau bahasa sainnya itu adalah mindset. Jadi pentingnya membangun satu struktur mental, mindset, karena dengan cara itu perubahan apapun harus dimulai. Tanpa merubah mindset tidak akan ada perubahan yang terjadi. Nah jadi kalau kita bicara tadi bagaimana hubungan puasa dengan penyihatan pikir dan pikir, nah pikir dan pikir ini bagian dari mindset. Sebelumnya mungkin harus saya jelaskan dulu, karena mindset di Indonesia sering terjemahkan keliru. Diterjemahkan itu ya dipikiran gitu. Tapi sebenarnya mindset punya pandang, punya kandungan makna yang sangat luas, yang hampir tidak ada padanannya di dalam bahasa Indonesia. Walaupun dicoba dicari, mungkin itu agak panjang. Kita bisa menerjemahkannya dengan sikap kejiwaan gitu. Sikap kejiwaan. Jadi sebenarnya gini, manusia itu memiliki semacam hardware, perangkat keras untuk menolar, merasakan dan membayangkan atau imajinasi. Itu namanya brain. Jadi ibaratnya kalau kotak itu adalah hardware-nya manusia. Seperti saya tadi yang ngaco itu, mesin komputernya gitu. Sedangkan software-nya itu adalah mind. Software-nya adalah mind. Kalau struktur otak manusia sebenarnya relatif tidak berubah dalam masa yang panjang. Sejak berburu dan meramu, struktur otak manusia itu pada dasarnya sama. Meskipun mind space, space manusia bisa beda-beda. Tingkat intelijensia bisa beda-beda. Tapi pada secara umum, struktur brain manusia itu sejak berburu-meramu sampai sekarang itu tidak berubah. Nah kalau gitu, apa yang terjadi ketika 100 ribu tahun yang lalu, ketika manusia keluar dari Afrika menuju dunia baru, itu masih berburu dan meramu. Tapi sekarang manusia itu sudah bisa berpikir mengkolonisasi Mars. Apa yang membedakan? Yang membedakannya itu mind. Mind ini ibaratnya software. Dan software yang bernama mind ini merupakan perbaduan dari brain, kapasitas otak, dan lingkungan. Jadi mind itu dipengaruhi oleh brain, kapasitas otak, dan lingkungan. Baik lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan lingkungan psikologis. Nah, mind itu memiliki tiga kandungan. Selama ini kan kita sering mengatakan gini, kalau berpikir, kita sebut organnya itu otak. Kita menyebutnya berpikir, otak. Dan kalau merasa, kita menyebutnya itu hati, hati kesini, merasakan. Padahal sebenarnya organnya baik menalar, merasakan, organnya itu otak. Makanya kan ada otak kanan, otak kiri gitu ya. Jadi menalar, merasakan, emosi, rasional, rasionalitas, emosionalitas, itu hardware-nya itu otak. Hardware-nya itu otak. Karena kan fungsi hati kita tahu, fungsi hati itu kan bukan untuk merasakan atau untuk menalar, fungsi hati kan untuk menyaring makanan gitu kan. Jadi organnya itu sebenarnya otak. Nah, otak kita itu diisi oleh software namanya Minds. Nah, Minds itu pertama memiliki kemampuan menalar, mengkomunikasikan, merencanakan, dan melakukan. Kita sebut fakultas pikir. Dalam istilah kita hari ini, dengan pikiran itu bisa menalar, bisa merencanakan, mengkomunikasikan, dan melakukan, mendorong tindakan. Maka dengan kapasitas itu, manusia bisa jadi agent, jadi punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Tapi kedua, Minds juga punya kapasitas untuk merasakan, mengalami, mengalami sebagai satu perasaan, bagaimana kita pedih, bagaimana kita gembira, kita bahagia. Nah, itu merasakan fakultas emosional. Dengan itu manusia bisa memiliki kemampuan untuk mengingat, dan untuk merasakan. Jadi Mind atau fakultas bagian emosi, itu juga bagian kedua dari kemampuan Mind kita. Nah, kalau sampai pada tingkat menalar, atau agensi melakukan, dan merasakan, atau punya pengalaman, itu binatang juga punya kemampuan itu hingga level tertentu. Yang membuat manusia beda dengan binatang itu terutama manusia itu bukan hanya homo sapien, sapien itu artinya bijak atau tahu, gitu ya. Tapi manusia juga namanya homo imaginatus. Manusia itu makhluk yang bisa membayangkan. Kita bisa mengingat jauh ke belakang, ikatan historis, tapi juga manusia juga memiliki kemampuan untuk membayangkan jauh ke depan. Dengan itu kita bisa merencanakan hidup, punya daya imajinasi, menciptakan sesuatu, dan kita menjadi co-creator dari sang pencipta untuk memperbaiki memperbaiki mempercantik keindahan dunia. Oke, jadi ada tiga fungsi dari main itu, menalar, merasakan, dan membayangkan. Nah, seperti saya katakan tadi, main manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi bukan hanya otaknya, brandnya itu, hardwarenya, tapi lingkungan. Contohnya misalnya gini, bagaimana dampak lingkungan itu terhadap perasaan. Setiap orang misalnya punya rasa takut. Kalau manusia yang sehat, normal, rasa takut. Tapi tentang apa yang kita takuti, itu tergantung lingkungan belajar kita, lingkungan kita. Jadi misalnya kenapa orang-orang di Jawa, di Sunda itu takut sama pocong. Karena sejak kecil terpapar kisah-kisah pocong. Tapi kalau kita ke Tanah Toraja, di sana kita tahu bahwa bahkan orang yang mati sudah bertahun-tahun bisa hidup satu kamar. Dan kalau kita tanya, kenapa kalian nggak takut? Kenapa takut? Bahkan kami tidak punya pikiran takut dengan orang yang sudah meninggal. Karena yang meninggal dan hidup bagian dari suada koeksisten. Jadi tergantung pada pengalaman. Lingkungan, lingkungan. Begitupun kecerdasan tadi. Kecerdasan kita, kecerdasan malar. Tadi saya katakan, kenapa dua etnis hidup di tanah air yang sama, tapi yang satu pintar dagang, pintar bisnis. Yang lainnya rugi melulu. Itu pada dasarnya bukan karena kapasitas otaknya, tapi tergantung lingkungan belajar dia sejak kecil. Etnis-etnis tertentu yang sejak kecil diperkenalkan pada lingkungan belajar untuk jadi entrepreneur, maka kapasitas, kapasitas mainnya itu kuat di bidang itu. Jadi lingkungan itu sangat menentukan kita. Nah lingkungan ini yang saya katakan, baik lingkungan sifatnya lingkungan eksternal, lingkungan luar dari diri kita, lingkungan sosial, lingkungan fisik, tapi juga ada lingkungan psikologis yang tumbuh di dalam kita. Jadi kalau kita misalnya stress, depresi, kemungkinan akan mengaruhi cara kita menalar, cara kita merasakan, cara kita membayangkan. Tapi kalau suasana kebatinan kita fresh, segar, daya imajinasi kita juga berkembang, daya nalar kita lebih cerah, dan daya pikir kita juga lebih cerdas. Nah malahnya dalam hal ini menarik ya, Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa ilmu itu fakultas batin. Oleh karena itu ilmu akan tumbuh subur di dalam satu batin, maksudnya di sini ada mindset yang sehat. Nah dia bilang oleh karena itu cara kita menyehatkan batin itu atau mindset adalah kita itu harus berusaha untuk tidak selalu memperpanjang kekenyangan. Malah dia bilang harus memperpanjang puasa. Kenapa? Dia bilang karena perut yang penuh terbus itu dia bilang mengeraskan hati, memperbanyak tidur, dan menumpulkan pikiran. Jadi ada kaitan antara bagaimana suasana di dalam internal diri kita dengan tadi itu kemampuan kita untuk menalar, untuk merasakan, dan membayangkan. Nah biasanya Rasulullah juga kenapa selalu mengingatkan sebaiknya makan ketika kita lapar dan berhenti sebelum kita kenyang. Dan kita tahu bahwa para pencari ilmu, para penikir, itu sebaiknya tadi memperpanjang dalam arti jangan terlalu perutnya itu terlalu penuh. Dengan penuh itu kita tumpul imajinasi, tumpul pikir, tumpul rasa. Jadi itulah salah satu hikmah dari puasa adalah bagaimana dengan kita kemudian mencoba mendisiplinkan perut kita dari syahwat perut yang terlalu berlebihan, itu kemudian ketika kita mencoba untuk tidak terlalu terganggu oleh berbagai macam makanan, pleasure, dan lain-lain, pikiran kita lebih terkonsentrasi. Kedua gini, dari segi perasaan kita tahu ya bahwa kenapa stress dan depresi itu banyak terjadi. Tadi ketika perut kita terlalu penuh, itu pasokan oksigen dari lambung ke kepala itu namanya itu semacam terhambat, tersumbat. Sumbatan oksigen dari lambung ke kepala itu kalau terus-menerus itu membuat kita tersengal-sengal. Tersengal-sengal akibatnya kalau memblokade terus-menerus, manusia mengalami namanya rumination. Jadi terblokade ini. Ruang otak kita terblokade sehingga kemudian melimbulkan stress, depresi, dan lain-lain. Itu sebabnya misalnya sekarang riset-riset modern menunjukkan bahwa orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang banyak melakukan dikir, meditasi, yoga, itu less depresif dan less stress. Dengan orang-orang yang terlalu banyak mengejuju, terus-menerus penuh, dan ketika perut penuh itu juga terus-menerus dikejar oleh deadline, harus mengejar, menembus banyak kemacetan, ya lama-lama itu ruang oksigen hanya dari boleh dibilang dari atas, dari leher itu ke atas. Jadi tersengal-sengal, dengan tersengal-sengal itu menyumbat masukkan oksigen ke atas, dan itu yang menimbulkan kita stress, depresi, dan lain-lain. Kalau stress dan depresi, lingkungan internal kita bermasalah, stress, depresi, daya menalar, daya nala, dan daya rasa kita tadi itu bermasalah. Nah, dengan puasa, sekali lagi, puasa itu menimbulkan banyak hikmah, ya. Pertama, secara fisik tadi, secara fisik, kita kemudian mengosongkan, mendisiplikan perut untuk kosong, dengan kosong itu kemudian apa tadi, bahwa sistem pencernaan lebih baik, kemudian sistem pasukan oksigen ke kepala juga baik, dan kemudian nafas itu kembali ke sini, ke belly, ke bawah. Nafas yang ternyata tersengal di atas, jadi turun lagi ke posisi awal nafas. itu sekitar udal sana itu. Nah, kedua, kita tahu kalau kita tidak lagi terobsesi untuk makan, minum, pikiran kita lebih tertuju pada hal lain. Jadi, dalam rutinitas hidup, sekarang-kari pikiran kita sebentar-bentar sudah lapar. Kita mikirnya makan di mana, makan dengan siapa, membayangkannya saja rumit, hari ini harus makan sesuatu atau apa. Jadi, pikiran kita banyak tersita oleh imajinasi, imajinasi pleasure itu. Dan ketika otak tidak lagi meminta makan, maka kemudian pos-fokus perhatian kita lebih tertuju pada sesuatu yang lebih transcendent, pada sesuatu yang lebih imaginatif, dan lain-lain. Ketiga, kita tahu bahwa di dalam Al-Quran juga dikatakan, Allah Bidzikrillahi Tatmainul Kulub. Jadi, kalau dengan mengosongkan perut dan kita banyak melakukan zikir, meditasi, itu tadi jiwa kita menjadi tenang. Kalau jiwa kita menjadi tenang, maka kemudian tadi daya nalar, daya rasa, daya imajinasi kita menjadi sangat kuat. Dan berikutnya, lingkungan sosial juga terpengaruh. Biasanya dalam situasi puasa, orang-orang itu relatif lebih punya kesabaran, ketahanan. Jadi, misalnya di tengah kalau puasanya benar ya, di tengah kemacetan, ada ambang sabar orang itu dalam puasa. Society kita secara umum kemudian jauh lebih cool, lebih dingin, lebih tidak terlalu terpacau oleh emosi. Lingkungan society yang lebih cool, lebih tenang, lebih ramah itu juga mempengaruhi kualitas fikir dan pikir kita. Dan akhirnya, saya ingin mengatakan begini bahwa kita tahu bahwa kalau kita bicara pikir dan pikir, itu kan ujungnya bicara tentang orientasi pencarian kebenaran. Pertama, kebenaran itu kan bisa dicari dengan kemampuan kita untuk bisa namanya itu open mind, membuka pikiran. Membuka pikiran berarti kita membuka diri terhadap fakta-fakran dan realitas yang ada tanpa kemudian harus tergesa-gesa untuk melakukan judgment. Jadi, hoax, berita buruk, dan lain-lain itu diverifikasi dulu. Kita lihat peristiwa dan realitas itu sebagaimana faktanya, bukan atas dasar kabar burung atau hoax. Itu namanya open mind. Jadi, pertama, pikir itu adalah satu kemampuan kita untuk membangun apa yang sebut dengan I in it. Aku meletakkan diriku di dalam fakta-fakta. Jadi, tidak mudah terhasut, tidak mudah terbius oleh kabar buruk, kabar bohong, dan lain-lain. I in it. Aku mencoba menempatkan diriku dengan fakta-fakta. Itu namanya kecerdasan intelijen. Nah, kalau namanya nyata dikir, itu namanya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan emosional dimulai dengan namanya itu I in you. Aku menempatkan diriku dalam situasi, dalam pikiran orang lain. Jadi, di tahap kedua ini, kecerdasan emosional, aku melihat kebenaran itu bukan atas dasar fakta-fakta yang ada, tapi juga bisa berempati. Bagaimana kira-kira hal ini kalau dipandang oleh sudut yang lain. Bagaimana pikiran seperti ini kalau dipandang oleh keyakinan yang berbeda. Jadi, kita tidak mudah melakukan judgment dan menarik kesimpulan yang bergesa-gesa tanpa mendengar apa kata keyakinan lain, apa pandangan orang lain. Aku menempatkan diriku dalam situasi orang lain. Orang yang bisa mendengar apa kata orang lain, pendapat orang lain, itu punya kecerdasan namanya kecerdasan emosional. Tapi yang terakhir, ini yang paling tinggi dalam cara kita meraih kebenaran, yaitu kesanggupan kita untuk mengakses kekuatan terdalam yang tersembunyi di dalam diri manusia. Namanya the blind spot, titik tersembunyi di dalam diri manusia yang kadang-kadang bahkan diri kita sendiri juga tidak mengetahui. Padahal ini the blind spot ini, titik tersembunyi ini menjadi pangkal dari imajinasi, pangkal dari kendak, pangkal kesadaran, pangkal dari pikiran. Nah, titik terdalam dari ke dalam menang diri itu seperti gini, kalau I in it mungkin kita bisa melihat kalau lukisan itu objek lukisannya apa, gunung atau laut. Kalau I in you, aku bisa membayangkan misalnya bagaimana proses lukisan itu dibuat oleh seorang maestro. Tapi yang sering kita abe itu adalah kita membayangkan bagaimana ketika seorang painter, seorang pelukis, kemudian duduk di depan kampas dan menggoreskan kampas itu pertama kali ke atas kampas. Kira-kira imajinasi apa yang muncul dari dalam diri dia sehingga melahirkan imajinasi tentang karya tertentu. unsur-unsur pendorong dari dalam diri yang melahirkan kreativitas itu namanya knows, yaitu aspek intuitif dalam diri manusia yang ketika kita bisa mengakses aspek intuitif itulah yang menjadi daya imajinasi dan daya kreatif semua para kreator. Ilmuwan, saintis, seniman itu biasanya memiliki tiba-tiba ah gitu. Tiba-tiba dia meloncat karena menemukan satu ilham, menemukan satu kemampuan intuitif, dia kira-kira dengan batu itu bisa menciptakan apa. Ingat ya dari siapa itu Leonardo da Vinci kalau gak salah bahwa seseorang yang kreatif itu ketika melihat batu sudah lihat dalam batu itu ada patung kemampuan kemampuan mengakses intuitif ini dengan riaboh-riaboh dengan pelatihan kayak meditasi pelatihan-pelatihan kita ini kemudian luruh menyatu di dalam kosmos mikrokosmos menyatu dalam makrokosmos lalu mengalami namanya flow istilah psikologinya itu jadi aku hanyut di dalam aliran sungai masa lalu masa kini yang masih akan datang aku hanyut di dalam tarian kosmos dan aku tiba-tiba diam mendengarkan namanya generatif listening aku mendengar burung berkicau aku mendengar angin mendesir aku mendengar aliran sungai mengalir dan ketika menyatu dengan alam kemudian kita mengalami semacam rasa kecemasan hilang rasa ketakutan hilang dan tiba-tiba kita menemukan tiba-tiba bisa namanya mendengar sesuatu yang sebelumnya tidak terdengar namanya generatif listening nah inilah tiba-tiba kenapa seorang fisikawan namanya seperti siapa ini akumuratifisasi Newton apa jatuh itu tiba-tiba dia punya daya imajinasi dan pelukis tiba-tiba menemukan ilham mencipta sesuatu begitu pun seorang penulis seperti Jaludin Rumi tidak perlu belajar di fakultas sastra tapi bisa melahirkan karya-karya sastra yang luar biasa yang otentik itu bukan hasil dari pikiran eksternal tapi dari kekuatan intuitif yang dibangun dengan pelatihan-pelatihan spiritual nah kemampuan mengakses aspek-aspek intuitif ini yang kita sebut sebagai kecerdasan spiritual sekarang kan banyak kursus-kursus spiritual intelijen tapi tidak begitu jelas apa yang dimaksudkan dengan kursus spiritual intelijen itu nah dulu di dalam tasawuf di dalam tarikat-tarikat itu sebenarnya ada metode-metode meditatif repetitif intinya aku flow aku menyatu dengan semesta dengan itu aku bisa masuk ke titik terdalam titik knows titik intuitif dan kalau itu open mind open heart tapi juga akhirnya kita kita tidak punya ketakutan tidak punya kecemasan mendengar semesta bicara akhirnya namanya kita bisa mengucapkan letting go biarkan yang sudah berlalu-berlalu tidak terlalu banyak dipikir tapi gue tidak menyambut kedatangan hal yang baru namanya letting come jadi membiarkan hal-hal baru visi baru gagasan baru muncul dan aku punya kesediaan untuk meninggalkan selamat tinggal bagi pengalaman pahit pengalaman buruk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan letting go biarkan dia pergi saat yang sama kita terbuka baga kemungkinan hal yang baru visi baru energi baru untuk muncul itu namanya letting come hanya dengan gitu visi imajinasi dan gagasan tentang masa depan itu bisa kita tumbuhkan jadi sekali lagi puasa itu memiliki kemampuan untuk open mind membuka pikiran kita dengan menempatkan diri kita dalam fakta-fakta dalam kenyataan kemudian yang kedua puasa juga bisa melatih emotional intelligence dengan kemampuan kita berempati pada sesama cinta kasih mendengar bagaimana orang lain bicara dan ketiga puasa juga memiliki kemampuan untuk mengakses akses kekuatan intuitif kita sehingga kita memiliki daya imajinasi untuk melakukan perubahan dan penciptaan hal yang baru untuk sementara itu terima kasih baik terima kasih banyak saya kira ini banyak sekali informasi yang yang disampaikan kepada kita dari mulai tadi Kang Yudi berusaha untuk memberikan satu pemaknaan baru terhadap kata mindset yang sering disalahpahami oleh banyak kalangan jadi diberikan arti yang begitu luas jadi bukan sekedar pikiran dalam arti itu tapi ada kemampuan untuk melakukan perubahan jadi dengan kemampuan membayangkan ke depan ada kemampuan imajinasi merencanakan hidup imajinasi memperindah kecantikan dan sebagainya jadi ada banyak sekali tadi disampaikan Kang Yudi dan terakhir tadi disampaikan fokusnya adalah bahwa puasa itu dari berbagai apa namanya tadi ulayan ulayan Kang Yudi itu kita sampai pada satu kesimpulan bahwa puasa itu melatih kecerdasan pikiran puasa juga melatih kecerdasan emosi ketika orang bisa menahan emosinya amarahnya dan lain sebagainya dan berikutnya juga dia ada kemampuan untuk membayangkan punya imajinasi nah saya ingin sampaikan pertanyaan dari teman-teman Kang Yudi ini ada pertanyaan dari Ibu Niken Rahmat Ibu Niken Rahmat ini bertanya soal apakah mindset mindset seseorang bisa berubah dengan adanya puasa rutin Pak Yudi ya pertama-tama puasa itu juga tergantung niatnya ya itu penting karena sudah diingatkan oleh Nabi Kitan Rasulullah bahwa banyak orang berapa banyak orang puasa yang dapat cuma haus dan dahaganya saja jadi itu aspek niat itu kenapa niat yang benar itu akan tadi memiliki daya dorong daya dorong psikologis daya dorong tadi membangun mindset membangun kerangka mental yang benar kalau puasa itu niatnya cuma untuk ya sekedar memenuhi kewajiban gitu atau sekedar hanya untuk ya hanya untuk rutinitas perut itu tidak memiliki dampak yang signifikan tapi tadi kalau puasa itu sebagai pelatihan olah rohani olah mindset itu punya dampak besar tadi pada kesehatan jasmani dan rohani karena kita tahu juga sakit jasmani itu dipengaruhi kebanyakan oleh sakit rohani yang disebut dengan psikosomatis sekarang ini lebih dari 70% orang sehat bukan karena faktor-faktor masalah organis tapi faktor-faktor psikologis biasanya kalau kita bahkan orang seperti saya yang penyakit mak menurut teorinya kan orang penyakit mak tidak boleh lapar gitu ya tapi kalau puasa sakit mas saya sembuh jadi tergantung keyakinan itu membangun the law the law of attraction hukum daya tarik semesta itu akan tarik dengan niat kita jadi sekali lagi tergantung cara kita puasanya niatnya seperti apa motivasinya itu menjadi sangat penting karena motivasi itu yang membangun kerangka mindset kita makasih baik semoga terjawab jadi kalau dilakukan dengan benar tentu saja puasa bisa menjadi sarana latihan rohani dan mindset sekaligus baiklah ini ada pertanyaan berikutnya ini dari Zainal Zainal Hungkul ini bertanya kan imajinasi atau capaian-capaian pikiran yang berhasil menemukan teori-teori tertentu apakah muncul begitu saja atau muncul dari tumpukan pengetahuan kita nah ini menarik pertanyaan ini jadi sebenarnya orang membaca buku yang sama belum tentu melahirkan imajinasi yang sama atau orang membaca buku yang sama belum tentu menghasilkan pemahaman yang sama jadi tadi itu pikir itu sangat terkait dengan aspek mindset kita terkait dengan daya imajinasi kita terkait dengan daya perasaan kita gitu kan jadi kalau kita membaca hanya sekedar menghapal tapi tidak mengandung tidak meresap ke dalam satu dimensi rasa tapi juga tidak mendorong satu daya tidak memiliki daya imajinasi yang kuat ya paling ada di short term memori memori jangka pendek setelah itu hilang kita ingat ya dari Einstein Einstein mengatakan bahwa imagination is more powerful than knowledge kenapa dia bilang kalau knowledge kita itu terbatas tapi kalau dengan imajinasi kita tuh bisa encircle the world kita bisa menggenggam dunia gitu nah jadi makanya semakin tinggi subjektivitas sesuatu subjek makin tinggi mutu objektivitas sesuatu objek ini agak filosofis jadi gini batu misalnya faktanya itu batu tapi kalau batu itu dibawa ke tukang sayur itu mungkin cuma dikasih nilainya mungkin gak mau membelinya gitu kalau kita dijual ke tukang batu tukang batu akan melihat ini batu ini apa batu kakik atau batu mulia itu dia bisa membayar lebih tinggi nah kalau batu itu kita jual kepada para arkeolog ternyata batu itu punya nilai historis yang tinggi makanya mutunya sangat nilainya sangat tinggi jadi tergantung daya imajinasi kita jadi kekayaan kita menafsir sesuatu itu bukannya dari teks-teks yang tertulis tapi juga oleh struktur kerohanian yang ada pada diri struktur mental kita struktur kejiwaan kita itu mempengaruhi makanya biasanya buku-buku yang menyentuh pikiran kita menyentuh perasaan kita itu biasanya mengendap lebih lama dalam waktu karena katanya kita hanya ingin mengingat apa yang kita hanya mengingat apa yang ingin kita ingat jadi kalau buku itu menyentuh emosi kita menyentuh imajinasi kita itu biasanya lebih bertahan lama di dalam mindset kita terima kasih baik Kang Yudi terima kasih semoga menjawab tadi Kang Zainal berikutnya dari Subhan Subhan Dodego Subhan Dodego ini bertanya Cak Nur dalam buku Pesan-Pesan Takwa menulis tentang puasa jasmani badani dan rohani Kang Yudi bagaimana relasi dari puasa jasmani badani dan rohani dengan olah pikir dan zikir tadi yang dijelaskan Kang Yudi iya jadi seperti saya katakan pertama olah jasmani dari puasa itu memberi prakondisi membeli prakondisi jadi dengan kita mendisipikan kita diri kita tidak terlalu diintimidasi oleh sahwat perut pertama diam-diam itu kan semacam detoks semacam detoksifikasi tubuh kita sedang di-detoks disehatkan unsur-unsur racunnya dan lain-lainnya sedang dibersihkan suasana jasmani yang lebih sehat itu membeli prakondisi bagi mental kejiwaan yang sehat yang kedua saya katakan tadi bahwa sebenarnya puasa itu menyehatkan tadi menyehatkan dari aspek-aspek apa aspek-aspek emosi dan aspek-aspek aspek-aspek rohani rohani itu ada dua tadi ya di dalam dua yaitu soal bagaimana puasa itu bisa meraih kemampuan untuk mengembangkan emotional intelligence tadi dengan kita ini dengan puasa dididik untuk lebih bersabar gitu kan dengan puasa itu juga dididik untuk berempati pada sesama gitu selama ini kita tidak waktu kita kenyang kita tidak merasakan nilai penting dari satu makanan gitu tapi ketika kita sekarang puasa kita menyadari arti penting makanan itu dan dengan itu diharapkan juga bisa berempati nasib orang lain yang memiliki kemiskinan material seperti itu jadi daya empati daya emosional kita diperbaiki yang ketika tadi rohani itu mengandung aspek spiritual intelijen jadi dengan memulai puasa pakai disortingan zikir dengan keheningan nah ini penting karena puasa kita ini seringkali berhenti dalam seremoni-seremoni yang gaduh gitu padahal penting sekali di momen puasa itu kan mau berhibernasi sebenarnya momen hibernasi itu ketika orang keluar dari rutinitas dan kemudian melakukan keheningan gitu ya seperti untak-untak pada setiap tahun itu memerlukan perlu untuk hibernasi gajah-gajah pergi gua elang-elang juga pulang ke tempat ya lahirkan gitu pepohonan-pepohonan meranggas jadi itu mestinya momen hening puasa itu momen hening karena juga ini ibadah yang sebenarnya puasa ini ibadah yang di dalam oleh nabi sesejah dikatakan itu hubungannya betul-betul lebih vertikal sama ilahi sama Tuhan karena kalau kita tidak hubungannya tidak hubungan personal dan transcendent kan kalau cuma dilihat orang kita bisa melipir dulu ke kamar bisa tidak ketahuan orang lain tapi gak puasa aspek yang sangat pertahun-jauhan personal jadi sekali lagi tadi dengan dengan itu kita disehatkan dengan dari spiritual intelijen kita dan percayalah kenapa misalnya di semua tradisi agama-agama keyakinan misalnya ada semacam mekanisme olah spiritual lewat pengendalian pengendalian diri itu macam-macam caranya bisa lewat bertapa bisa lewat putihan bisa lewat bisa lewat vegetarian juga macam-macam intinya adalah bagaimana kita lebih mendisipkan tubuh untuk tidak terlalu disesati oleh banyak asupan dengan itu kemudian aspek kalau jauh-jauh di rumi itu menarik dia mengatakan bahwa kira-kira bahwa ketika aku menutup jasmaniku aku sedang membuka gerbang rohaniku kira-kira begitu terima kasih semoga tadi menjawab teman-teman sekalian banyak inspirasi tadi termasuk puasa menjadi semacam momen hibernasi untuk melakukan keheningan tadi mendisipkan tubuh yang menarik ini mendisipkan tubuh untuk tidak terlalu terlalu disesatkan oleh rasa kenyang nah ini ini menarik berikutnya ini ada pertanyaan dari 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 sulhan askandar kenapa puasa dalam islam itu di blok di satu bulan tidak diratakan misalnya tiap bulan tiga hari di dalam al-baqarah seingat saya 183 186 itu seingat saya tidak ada yang eksplisit puasa itu satu bulan silahkan tanggapan gang Yudhi iya puasa itu kan ada puasa wajib ada puasa sunat gitu ya tentang puasa wajib ada di ramal quran ya selama romadona kan ada ih ah tisabah ya pokoknya adalah ayat yang mengatakan harus berpuasa di bulan suci ramadhan jadi gini kira-kira memang itu intinya adalah kalau puasa wajib yang satu bulan itu memang itu semacam apa apa ya semacam ruang penempaan ruang penempaan seperti musim seperti musim karena memang gini menarik gitu istilah fitrah sendiri yang sering kita terjemahkan itu kesucian batin ucuan hati sebenarnya kata fitrah itu satu asal kata juga dengan kata iftor jadi kalau kita mau buka puasa makan iftor jadi sebenarnya fitrah itu menunjuk manusia itu punya dimensi rohani tadi yang kulu mauludin yuladu alal fitrah itu kan lebih ke fitrah yang ribjatnya rohani tapi fitrah itu juga artinya kita kembali ke alamihan manusia sebagai mahluk yang punya jasmani perlu makan perlu minum dan lain-lain cuma kemudian ini ada momen dimana daya cerna kita itu juga perlu ada momen untuk untuk jeda gitu kan seperti saya katakan ini momen hibernasi ini dikenal di dalam dunia alam ini kan seperti kuasanya seperti hukum alam sebenarnya ada momen-momen musiman dimana manusia mencoba mengambil jarak jeda dari rutinitas nah jadi fungsinya bukan hanya fungsi rohani tapi juga fungsi penyihatan jasmani gitu di dalam momen yang mencukupi gitu ya sebenarnya kalau saya sih sangat bersyukur dengan satu bulan buasa itu biasanya saya berkurang kesesakan perut saya sekitar 5 kilo gitu setiap jadi ada ritual 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 dia ritual dia tanpa harus pergi ke gym saya pasti kalau sudah penuh sekali menjelang buah-buahan 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 satu bulan itu turun badan saya turun 5 kilo tapi nanti 10 hari setelah lebaran oke raja ini memang puasa wajib yang satu bulan itu puasa yang sifatnya musiman seperti momen-momen hibernasi seperti musim gugur gitu kan ingat ramadhan sendiri artinya dalam bahasa Arab itu peranggasan seperti musim gugur meranggas tapi ramadhan itu juga ramadhan artinya pembakaran jadi pembakaran apa ini pembakaran dari gumpalan-gumpalan obesitas yang tidak perlu gumpalan-gumpalan dari kolesterol yang jahat gumpalan pembakaran dari banyak hal pembakaran yang sifatnya sahwati jadi ramadhan artinya momen pembakaran apa istilahnya kawah canra di muka kalau istilah kita nah tapi setelah itu itu kan harus di-maintain juga di-maintain sehari-hari dengan berbagai ibadah puasa sunat yaitu puasa nen kemis puasa daud dan lain-lain tergantung mana yang kita pilih tapi saya sih merasakan betul itu manfaat puasa sunat itu karena dengan puasa sunat kemis dan lain-lain kan cuma dua kita ini bakar ya kita ini kan kita bakar lewat olahraga gitu kan kalori-kalori jahat itu atau asupannya kita kurangi jadi kalau dalam seminggu kita melakukan puasa sunat itu juga membantu kesehatan jasmani selain kesehatan rohani kita saya kira itu terima kasih baik kan Yudhi saya kira memang banyak pengalaman soal kesehatan jasmani dan rohani ini tapi yang paling yang paling kentara itu adalah soal bagaimana dia bisa melatih dari puasa melatih betul-betul melatih pikiran ya kecerdasan emosi menahan dan kecerdasan rohani tadi yang sampaikan Kang Yudhi nah ini ada pertanyaan tapi sebetulnya sudah sudah terjawab ini seperti Subhan Saleh ini pertanyaannya soal bagaimana lapar atau kekosongan pada perut itu bisa berpengaruh pada pengendalian emosi dan menekan amarah itu bagaimana operasi ini sebetulnya Kang Yudhi mungkin sedikit penjelasan saja ya jadi gini ketika ketika lapar menyergap kita jadi secara jasmani kita lapar itu yang bisa menalukan rasa lapar itu apa ketika jasmani kita merasa lapar rasa lapar itu bisa ditaklukan ketika imajinasi kita difokuskan pada sesuatu yang lain nah ini jadi penting karena kita ini lapar ya diratapi aja lapar terus padahal ketika jasmani kita mengalih lapar cara mengalihkannya itu pikiran dan hati kita dikonsentrasikan kepada sesuatu yang lebih produktif percayalah biasanya di momen awal kita merasa lapar tapi ketika pikiran kita emosi kita mulai masuk ke dalam satu imajinasi kreatif menulis buku atau menulis apapun tiba-tiba rasa lapar kita hilang dan kita karena tidak terganggu oleh bisikan kamu harus makan harus makan kita lebih fokus lebih produktif ini itu pengalaman pribadi saya memang tidak mudah memulai kerja di bulan seci ramadhan itu karena selalu kita punya pikiran lapar nih masa kerja tapi ketika itu kita lampui justru ketika lapar kita fokus mengerjakan sesuatu misalnya disertasi saya selesai pada bulan puasa beberapa buku saya juga selesai pada bulan puasa tapi sekarang saya tidak mengerjakan apa-apa dan hanya meratapi lapar aja mestinya tiap tadi itu bahwa rasa lapar itu akan dengan sendirinya teralihkan dengan kita membuat kira-kira bulan puasa ini kita akan mengerjakan apa sesuatu yang produktif percayalah ketika itu dilampaui rasa lapar itu dipokuskan ingatan kita pikiran kita emosi kita kepada hal yang produktif rasa lapar renyap dan muncul adalah produktivitas saya kira begitu itu caranya itu mungkin itu yang disebut dengan pengendalian diri tadi ya teman-teman sekalian semoga tadi ada ambang juga fisik ini saya mendengar dari kasus orang-orang yang bisa menahan tidak makan sampai 40 hari itu ada thresholdnya katanya memang rasa lapar itu sekitar 7 hari begitu kita mampu melewati 7 hari itu kita bisa pikiran kita bisa mengendalikan tuntutan tubuh itu terakhir ini masih ada satu lagi pertanyaan ini dari Adisti 820 bagaimana tindakan emosi itu terjadi secara langsung padahal sudah berusaha untuk sabar dan menahannya iya jadi pertama seperti halnya juga pikiran hati emosi emajinasi semua itu memerlukan proses pelatihan sih memang tidak ada sesuatu yang kan kecerdasan itu ada kecerdasan yang sempatnya intelijen kecerdasan emosional kecerdasan ritual semua ini memerlukan riaboh memerlukan proses pelatihan jadi termasuk di dalam soal moralitas yang sekarang dimana-mana dikeluhkan jadi Aristoteles dan termasuk juga Konhucu misalnya Konfusius itu tidak percaya orang bermoral itu hanya dengan undang-undang tertulis justru dia bilang undang-undang tertulis itu akan semakin memberi ruang bagi orang untuk tidak bermoral dengan menyalahgunakan hukum jadi kalau gitu moralitas sebagai fungsi dari apa? dari pelatihan namanya arat-arete kalau Aristoteles jadi pembudayaan terus menerus jadi ada misalnya gilkultur gilkultur itu budaya merasa bersalah karena dia terus diajarkan misalnya waktu kecil oleh ibunya atau bapaknya kamu harus berbuat sopan pada yang lain atau kamu tidak boleh mengambil barang orang lain nah ketika kita mulai melampaui batas kebiasaan itu perasaan kita diantui rasa bersalah kedua oleh shame culture budaya rasa malu kalau budaya rasa malu itu levelnya lebih bawah dari dari build culture karena rasa malu orang bermoral karena atas dasar apa kata orang jadi kalau orang lain kemudian memandang korupsi itu tidak apa-apa asal menyumbang pada rumah ibadah nah kita jadi rasa malunya mulai hilang kemudian build culture orang bermoral itu karena rasa takut kena hukum atau sangsi akhirat anyway yang saya katakan disini adalah praktek-praktek baik termasuk emosi itu perlu pembudayaan perlu pelatihan bahkan kalau eric prom kan the art of loving cinta pun yang kita pikir spontan tidak dia bilang cinta sebagaimana seni lainnya itu memerlukan proses pelatihan pelatihan kalau yang tidak pelatihan jatuh bangun pelatihan ditolak lama-lama kuat jadi ada proses pelatihannya ada lagu terima kasih para mantan karena ditolak berkali-kali membuat kita jadi kuat jadi kembali ke tadi bahwa ya emosi itu seperti juga pikiran karena tadi saya katakan emosi itu sama fakultasnya namanya mindset tadi mindset itu ada tiga mindset itu pikiran kemampuan menalar seperti juga menalar menalar kita dilatih lewat literasi lewat daya baca lewat kemampuan kita untuk curiosity dengan logika itu dilatih kedua emosi merasa merasa ini juga dilatih sensitivitas namanya itu empathic skill kemampuan mendapatkan diri pada orang lain makanya di beberapa negara kan itu dilatihnya gini hal-hal yang sangat di TK itu hal yang sangat sepele tapi fundamental misalnya melatih merasa itu pertama bicara tentang thank you itu bisa sampai dua minggu thank you terima kasih terima kasih itu bukan asal ngucap terima kasih gestur mimik rengkunya tubuh itu harus satu kesatuan pikiran perasaan dan tindakan itu satu kesatuan thank you kemudian sorry minta maaf kita ini sering sorry tapi penglihatannya kemana gitu aduh seharus benar sorry terus kemudian greeting dan condolence itu dilatih sebagai bentuk latihan emotif tadi termasuk juga play play itu menarik latihan emosi karena kita belajar kalah misalnya di dalam permainan itu ada yang kalah ada yang menang kalau kalah itu harus tidak terima dengan lapang dada tapi juga kita belajar menang menang dengan cara tidak curang menang dengan tidak curang itu dilatih emosional kita nah masalahnya seringkali pendidikan kita memang terlalu menekankan pada pelatihan-pelatihan yang sifatnya kognitif tapi kita kurang diajar di dalam pelatihan-pelatihan sifatnya emotif dan spiritual orang bilang sekarang kan tadi ada IQ EQ dan SQ maka sekarang ditambah dengan namanya itu CQ CQ itu civic intelligence bagaimana kita cerdas keluargaan itu juga perlu pelatihan saya kira itu terima kasih baik Kang Yudi ini ada lagi terakhir satu lagi setelah ini kita selesai jadi ini terkait dengan puasa dan adab katanya jadi mengapa orang yang berpuasa itu cenderung kehilangan adab dan pengertian yang tinggi bahkan bukan hanya tidak sopan tetapi melanggar etika dan lain sebagainya itu bagaimana penjelasan apa Yudi ya itu jadi puasa yang tidak dihayati sepenuhnya dengan seluruh totalitas kandungan maknanya di dalamnya jadi tadi itu makanya sudah diingatkan ini entah berapa banyak orang puasa yang ada cuma haus dan raga dan seolah-olah kalau puasa itu minta di minta dimaafkan semua hal bahkan orang puasa itu gak perlulah sampai apa itu sampai intinya puasa itu kemampuan kita untuk melakukan pengendalian diri jangan sampai terintimidasi oleh warung yang buka menswiping warung-warung buka itu justru menjadi ujian bagi kita kalau kita masih terintimidasi oleh warung buka berarti puasa kita itu masih puasa kanak-kanak puasa yang masih tergoda oleh hal-hal seperti itu justru puasa kan maksudnya melakukan pengendalian diri tapi ini kok sangat marah terhadap adanya atau terintimidasi oleh warung yang buka dan lain-lain sekali lagi ya jadi orang merupakan puasa itu selama ini nah ini juga lingkungan sosial tadi pengaruh terhadap menset lingkungan sosial kita itu seolah-olah kalau puasa itu harus diberi maaf seolah-olah dikasih eksyus oh saya lagi lagi puasa jadi tolong diperkecualikan secara khusus gitu atau juga puasa itu dikasih semacam apa ya semacam harapan untuk dikasihani dan diberikan privilasi khusus bila mana perlu tidak usah bekerja produktif gitu maka kasihlah libur kasih libur puasa dikasih libur kenapa puasa dikasih libur justru kalau kita bekerja puasa itu tidak terasa tapi kan kita banyak diantara kita aspirasi-aspirasi kalau puasa itu diliburkan buat apa lebih cepat pulang kantornya lebih cepat nah gitu justru kalau di rumah terus anak-anak dan lain-lain kan malah jadi rasa laparnya terasa tapi kalau di tadi itu diproyeksikan pada sesuatu yang lain pikiran kita asal-apalnya jadi tidak ada jadi intinya tadi itu kenapa dengan puasa malah kita tuh jadi tambah marah tambah wah mestinya kan melakukan pengendalian diri tapi justru sangat terobsesi oleh makanan kan begitu makanya kan kita itu paradoks gitu katanya puasa melakukan pengendalian diri dari sahwat perut gitu tapi kan itu namanya kebutuhan kita pada konsumsi di bulan puasa itu kan sangat meninggi gitu nah jadi sekali lagi makanya kan puasa itu bertingkat-tingkat katanya ada puasa untuk awam ada puasa untuk khas kemudian ada puasa untuk khusus dan khusus ya jadi kita belajar itu untuk meningkatkan puasa dan sekedar gunah anak nafs hawa nafs yang sifatnya makanan minum menuju pada tadi itu olah mental olah moral olah mindset gitu semoga dengan itu betul-betul puasa itu memberi kita berkah dan ketika kita kembali ke idul fitri dianggap sebagai pemenang nah ini kan kita tuh nanti ketika kita pulang idul fitri kemenangan seperti apa yang sudah kita capai setelah ibadah puasa itu tidak ada produktivitas kemudian emosi emosi juga tetap saja korupsi tetap merajalela hal itulah artinya pesan moral puasa itu tidak sepenuhnya kita hikmati tidak sepenuhnya kita darahi padahal itu adalah satu medium semua ritual itu punya pesan moral dan pelatihan eksersis tentang jasmen dinan rohani kita dan kita sebenarnya bersyukur mestinya memang kenapa dikatakan banyak orang yang rindu puasa kembali ke bulan ramadhan ya kalau kita menjalani puasa itu dengan sepenuhnya secara integritas saya kira begitu terima kasih baik terima kasih banyak atas pencerahannya teman-teman sekalian para pemirsa IG Live Ecaan The Society kita sampai di penghujung acara jadi saya kira ada banyak sekali informasi tadi pikiran-pikiran pencerahan dari kanyu di latif yang diberikan kepada kita yang dibagikan kepada kita saya ingin meng-highlight satu saja bahwa puasa itu memang tujuannya adalah menghiraukan paradoks pada diri kita jadi dia menjadi wasilah untuk mengendalikan diri dalam arti yang sejati jadi tadi mengolah mental mengolah moral dan mengolah mindset jadi bukan jadi harus jika itu di jalan diri yang baik orang akan punya mindset yang berbeda orang punya tafsir apa namanya pembawaan berbeda menjadi orang yang lebih produktif dalam konteks pikiran tadi menjadi orang yang lebih terasah batinnya terima kasih teman-teman sekalian atas responnya ada banyak sekali pertanyaan tadi semoga semuanya terjawab terima kasih kanyu di latif atas waktunya pada sore hari ini besok kita akan kembali lagi di jam yang sama besok bersama dokter Budi Muno Rahman kita akan bicara tentang puasa dan cara hidup ekologis terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan bila hitufiqul hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.